Intro Acara kali ini itu bertemakan story of a life Nah alasannya itu karena setiap anak muda itu memiliki kisahnya masing-masing Tetapi yang seperti kita tahu banyak hal-hal negatif itu yang mempengaruhi kehidupannya atau kisahnya Nah oleh karena itu di Youth Holiday Camp ini kami menginginkan bahwa anak muda itu mengerti siapa sejati diri mereka di mata Allah Hai aku Anet ketua panitia Youth Holiday Camp Disini aku mau sharing mengenai acara Youth Holiday Camp yang kemarin diadakan di Mojopait Agro Lestari pada tanggal 19-24 Juni 2016 Halo aku Reni, aku salah satu panitia dari Youth Holiday Camp Ya nama saya adalah Han Sustian, biasanya saya dipanggil Han-Han Saya ikut acara Youth Holiday Camp itu sebagai peserta Halo saya Angeline, saya disini sebagai peserta dari Youth Holiday Camp Shalom, saya Frankie, salah satu fasilitator di dalam Youth Holiday Camp 2016 Oke jadi acara ini itu kan baru pertama kali diadakan di Sinode Wilayah Jawa Timur Nah kenalannya itu karena saya ketua panitia berasal dari gereja lain Dan panitia-panitia yang lain itu juga berasal dari macam-macam gereja Jadi enggak hanya dari gereja saya aja seperti itu Kendalanya yang saya harapi adalah karena salah satu rakan saya berasal dari Malang Sehingga kami itu sedikit bersusah berdiskusi Apalagi pada saat itu dia sedang melakukan sidang skripsi Nah jadi banyak banget ya karena kita kan juga 6 hari disana Jadi juga ada outbound pastinya Terus kita banyak experiential learning juga Jadi seperti workshop-workshop seperti itu Dan kita juga disana itu ada quest Jadi yang belum tahu quest itu jadi kayak ada tugas per kelompok Jadi mereka harus melakukan tugas itu setiap hari Jadi ada untuk kebersihan, untuk misalnya kedisiplinan Kayak event management itu juga ada Jadi mereka benar-benar membangun acaranya itu sendiri Seru banget sih soalnya waktu acara itu banyak banget kegiatan yang tidak aku duga sebagai peserta Contohnya kita harus melakukan quest Quest itu jadi kayak tugas-tugas yang setiap harinya tuh bakal dilakuin sama peserta Yang di awalnya kita itu sangat pesimis Karena pesertanya itu juga waktu pertama itu sangat sulit untuk dapat peserta Nah tapi waktu seminggu sebelum acara Itu tuh malah melebihi ekspektasi kali kita seperti itu Jadi yang pertamanya harusnya 150 jadi 170 Sesi penutupan di hari terakhir The Sending Story Di mana teman-teman peserta akan ditantang komitmennya Untuk mengambil sebuah langkah yang lebih konkret Saya ekspektasi pada sesi itu teman-teman peserta akan tidak begitu fokus Karena sudah lelah lalu memikirkan kembali ke rumah Dan juga tentu kangen dengan gadgetnya yang sudah sekian hari Tidak mereka pegang ingin ngecek Facebook mungkin atau dan sebagainya Tapi saya merasa betul-betul mereka masih fokus di dalam retreat ini Mereka masih fokus menggumulkan firman Tuhan di dalam diri mereka Dan juga Pak Pendeta yang memimpin sesi itu sebetulnya sudah siap dengan materi Tapi beliau pun di dalam tergumula merasa digerakkan untuk langsung menantang Dan saudara setelah ditantang memang banyak diantara Teman-teman peserta yang dengan yakin mengambil komitmen Dan kalau saudara hadir di sana Saudara akan tahu dan bisa merasakan Tuhan bekerja di dalam camp ini Menurutku yang paling berkesan itu pada saat acara hari yang keempat, lima dan enam Hari keempat itu adalah outbound Nah apa yang aku dapatkan disitu itu tentang kita untuk bekerja sama Untuk memodulikan itu sesama, jangan terlalu selfish lah Sama-sama untuk diri sendiri Hari kelima kita waktu itu semua pergi ke desa untuk acara live-in Yaitu membantu orang-orang yang ada di desa itu Dan apa itu kita juga dikasih pesan waktu itu sama kakak panitianya Kalau minum jangan di depannya orang-orang Karena semuanya mayoritas beragama muslim Terus hari itu adalah puasa semuanya Jadi kita harus minum itu cari tempat yang sedikit yang gak sunyi Tapi ya rame gitu Tapi bersembunyi Ya terus satu lagi yang kita dapatkan dari situ adalah Belajar untuk apa itu bisa menghormati agama orang lain Karena banyak orang yang kadang-kadang menganggap agama itu untuk hal-hal saja Padahal mereka tidak mengerti maksud atau pendalaman dari agama itu tersebut Aku tuh paling suka pas live-in Jadi waktu live-in kita tuh harus pergi ke tempat warga Sedangkan untuk menuju ke tempat warga kita harus melewati medan yang berat Kemudian setelah sampai di tempat warga Kita juga melakukan interaksi bersama dengan anak-anak Contohnya adalah saat kita mengajari mereka untuk berbahasa Inggris Kemudian kita mengajari mereka untuk bagaimana caranya meningkat gigi Dan kemudian melipat origami Setelah itu kami juga melakukan kegiatan yaitu menjual pakaian bekas ke warga Nah satu kali waktu makan siang kami itu tidak dibagikan seperti biasanya Tetapi peserta itu harus melakukan sebuah kegiatan mencari poin Lalu poin itu dibelanjakan dengan makanan yang aden harganya Nah saya merasa sungkan untuk makan Sebab ini adalah kerja keras daripada teman-teman kelompok peserta itu Tapi saya melihat mereka sangat menghargai saya Mereka sangat mau berbagi dengan saya Maka saya dengan suka cita menikmati makanan itu Komitmenku yang ku ambil dari acara ini adalah Pertama lebih sopan terhadap orang Soalnya kadang-kadang aku ya sedikit gak sopan sama orang kalau ngomong gitu Terus yang kedua mengurangi kata-kata yang kasar Atau orang bilang Jawa Surabaya gitu Ketiga lebih disiplin Keempat lebih on time karena aku sering gak on time Saya juga ingin menjadi terang bagi teman-teman di sekitar saya Karena saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang belum menjadi terang untuk sekitarnya Kemudian saya juga ingin bergabung dalam kepengurusan dan pelayanan di gajah saya Ya ayo kalian punya kisah kalian masing-masing Tetapi bangunlah kisah kalian itu menjadi berharga di mata Tuhan Pesannya yang ingin aku sampaikan sesuai dengan jargon acara kita Terus terang, cek klik terang terus Kita itu sekarang hidup di tahun 2000 dan semakin ke atas ya Semakin naik Dan dunia ini bukannya tambah baik tapi semakin lebih jahat Jadi salah satu pesanku adalah Kalian itu untuk bagi yang punya agama masing-masing Percayalah pada Tuhan kalian Jangan sampai kalian lepas dari peneguhan tentang agama itu Karena banyak orang yang selalu lepas dari peneguhan agamanya Dia menganggap hanya ikut Tapi dia tidak tahu apa dalamnya atau mendalami semuanya Dia hanya mengerti tentang agamanya dan menggunakan agama sebagai kekuatan Padahal itu salah Agama adalah bukti atau ide tintas diri yang paling dalam dan itu tidak boleh hilang Aku mengajak teman-teman untuk kita terus bertunggu bersama di dalam Tuhan Jadi anak muda Kristen itu asik Sebab kita bisa menyalurkan segenap kemampuan kita Kekuatan kita, waktu kita, pikiran kita dan talenta kita Untuk sesuatu yang baik dan memuliakan Tuhan Dan itu menyenangkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya